Intro Beberapa hari dia tinggal di dalam hutan melatih kekuatan tangan dan kaki berlatih kekuatan raga dan jiwa berlatih bukan hanya ilmu dari perguruan pengging saja tetapi juga ilmu dari beberapa perguruan lain perjalanannya menjelajah ke berbagai tempat lembah, jurang, oro-oro, sungai, gunung, kawah, rawa, goa, luweng, pantai, lumpur panas membuatnya banyak berpengalaman menghadapi alam Karebet yang mengenal hampir semua daerah di pulau Jawa bagian tengah mengenal sebagian daerah Bang Wetan maupun Bang Kulon dan pesisir Kidul sampai pesisir Lor telah mengetahui bermacam-macam perguruan olah kanuragan beberapa kali Karebet telah bertemu dengan orang yang berilmu tinggi maka ia pun tak segan selama beberapa candera berguru kepadanya Karebet sangat tekun tak kenal lelah ia pun rajin berlatih untuk memperdalam Aji Lembu Sekilan sebuah Aji yang dianggap oleh orang-orang Pinunjil sebagai Aji yang telah punah Aji yang dulu hanya dimiliki oleh Mahapatih Gajah Mada yang tak terkalahkan Aji yang telah lama dianggap hilang bersamaan dengan muksanya Sang Mahapatih Kerajaan Majapakit yang perkasa selain Aji Lembu Sekilan beberapa ilmu dari berbagai peguruan di daerah kekuasaan Sultan Demak juga telah dikuasainya Karebet menguasai ilmu kanuragan dari perguruan selo yang dipimpin oleh keageng selo yang mampu menangkap petir menguasai Aji Tapa Angin dari perguruan Bawrekso yang tinggal di Korowelang menguasai ilmu sirup megonondo daripada kokan Randu Tunggal di sebuah goa yang tak jauh dari Segoro Kidul bahkan ilmu Senggoro Matan dari buyut gunung Kelut pun telah dikuasainya dengan baik di suatu pagi yang cerah setelah matahari terbit Karebet duduk bersila di tanah matanya terpejam memusatkan pikiran untuk memulai gerakan sebuah ilmu kanuragan sekejap kemudian Karebet telah meloncat berdiri kedua tangannya bersilang di depan dada seolah-olah di depannya sedang berdiri seseorang yang menjadi lawannya Karebet menggerakkan kedua tangannya secara bergantian menyerang musuhnya kebasan sisi telapak tangannya menyerang ke depan disusul tusukan dua buah jari tangannya ke arah leher ketika lawannya seakan-akan menangkis maka dengan cepat lima jari tangannya telah berubah arah menyerang dada dengan jari-jari tajam mencengkram Karebet bergerak melingkar mengelilingi musuhnya tangannya bergantian menyerang cepat sekali tangannya yang hanya dua buah seakan-akan telah berubah menjadi tiga buah itulah ilmu Trisula Manek dari panembahan gunung lawu yang bersumber dari ilmu ronggolawe yang perkasa Karebet bergerak dengan cepat menyerang musuhnya keringatnya mengalir deras sehingga rasa tubuhnya menjadi licin ternyata Karebet sedang mengetrapkan aji belut putih yang bisa membuat tubuhnya menjadi licin selicin belut yang tak akan dapat ditangkap lawannya keringatnya keringat yang menempel pada tubuhnya setelah cukup beristirahat maka Karebet berjalan keluar dari hutan langkah kakinya telah membawanya menuju ladangnya dilihatnya dilihatnya padi gaga di ladang hampir menguning sebentar lagi akan dipanen sehingga Karebet merasa harus lebih sering ke ladang untuk mengawasi padinya supaya tidak habis dimakan burung beberapa hari kemudian di suatu pagi yang cerah Karebet bersiap akan pergi ke ladang ketika itu dilihatnya Nyai Ageng sedang menyapu halaman Ger Karebet kau akan pergi ke ladang tanya Nyai Ageng tingkir ya Byung jawab Karebet bawa makanan yang banyak Ger kata Byungnya sudah Byung jawab Karebet dan berangkatlah dia ke ladang menunggu padinya yang hampir panen kemudian 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 kemudian